Halo davers! Hidup di pesisir pantai itu merupakan salah satu keindahan hidup, karena dapat menikmati indahnya matahari tenggelam, melihat nelayan yang melaut, dan sebagainya. Namun, pada suatu saat keindahan itu akan sedikit berkurang, karena adanya banjir rob tahunan. Apa sih penyebab banjir rob ini dapat datang di setiap tahunnya? Yuk simak! Kita pasti sudah tahu peristiwa pasang surut air laut yang merupakan peristiwa naik, ataupun turunnya posisi permukaan air laut. Hal itu terjadi karena adanya gaya gravitasi antara bumi dan bulan yang berada pada satu garis lurus dengan jarak antara bumi dan bulan adalah jarak terdekat. Pada saat pasang air laut itulah banjir rob kemungkinan akan terjadi. Selain itu, ada juga fenomena astronomi yang hampir mirip dengan pasang air laut yaitu fenomena perigi. Fenomena perigi adalah jarak terdekat bumi dan bulan yang disebabkan oleh jalur orbit bulan yang berbentuk lonjong atau elips. Sehingga terkadang posisi bulan akan lebih dekat dari bumi. Banjir rob bukan hanya disebabkan oleh pasang surutnya air laut, bulan purnama, tingginya gelombang air laut, tetapi juga ada beberapa faktor pemicu terjadinya banjir rob dari ulah manusia. Penurunan permukaan tanah menjadi salah satu penyebab banjir rob. Penurunan muka tanah disebabkan oleh perubahan pada volume lapisan batuan yang terkandung di bawahnya. Pengambilan air tanah secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang relatif lama dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah. Hal itu dapat menyebabkan berkurangnya volume tanah yang berada di lapisan tanah tertentu. Banyaknya pembangunan juga menjadi faktor pemicu turunnya permukaan tanah. Jika ada banyak sekali bangunan maka akan menyebabkan lapisan yang berada di tanah akan mengalami pemampatan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penuh bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penurunan muka tanah. Jika kita ingin mengurangi potensi dari banjir rob, maka bijaklah menggunakan air tanah dan menekan pembangunan yang merusak lingkungan serta lebih memperhatikan kondisi lingkungan. Selain penurunan muka tanah, buruknya drainase juga bisa menambahkan potensi terjadinya banjir rob. Air laut yang masuk ke daratan akan kembali lagi ke laut, tapi jika sistem drainase yang ada rusak, maka akan memperlambat surutnya banjir rob. Abrasi pantai juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya banjir rob di wilayah pantai. Lalu ada juga faktor banjir rob yang datang dari perubahan iklim. Pemanasan global adalah faktor banjir rob yang tidak bisa dihindarkan. Pemanasan global muncul akibat banyaknya efek gas rumah kaca yang membuat suhu bumi menjadi lebih meningkat. Akibatnya pegunungan es atau gletser yang berada di kutub akan mencair dan menyebabkan naiknya permukaan air laut. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya banjir rob. Kita sebagai manusia harus menyadari dampak dan akibat dari banjir rob yang datang setiap tahun di wilayah pesisir. Ada banyak juga cara untuk menekan potensi terjadinya banjir rob. Yuk, mari kita lestarikan alam, supaya kita bisa menikmati indahnya alam ini sampai ke anak cucu kita. Lindungi dunia, lindungi alam kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!